Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, sekitar seribu lebih umat Hindu melaksanakan upacara Melasti atau Labuhan Suci. Upacara Melasti yang merupakan rangkaian upacara perayaan hari Raya Nyepi ini digelar di kompleks Pantai Ngobaran Desa Kanyagoro, Kejamatan, Sabtu Sari, Kabupaten Gunung Kidul. Dalam upacara ini, sejumlah sesaji atau gunungan diarak dari Pura menuju Pantai Ngobaran untuk kemudian dilabuhkan ke laut. Ribuan umat Hindu Siokyakarta dan sekitarnya menggelar upacara Melasti atau Labuhan Suci sebagai rangkaian perayaan hari Raya Nyepi. Upacara Melasti ini digelar di Pantai Ngobaran Desa Kanyagoro, Kejamatan, Sabtu Sari, Kabupaten Gunung Kidul. Umat Hindu mengarah beranekas saji dari Pura menuju Pantai yang dipimpin oleh wasi-wasi seluruh Kabupaten Gunung Kidul. Dengan penuh hikmat, umat Hindu mengikuti tahapan demi tahapan upacara, termasuk saat mendapatkan percikan air suci. Upacara Melasti ini bertujuan untuk menyucikan diri pribadi atau buana alim, serta buana agung atau alam semesta. Makna pembersihkan segala latihan dan batin, karena pada laporan ini kita adalah membuang segala mala atau pekoran, namun selain kita membuang, kita juga memohon kepada yang benar, angamet, amert, ring, teleng, yang sedari. Artinya, kita di laut ini memohon tutup kehidupan, karena laut adalah merupakan sumber kehidupan. Di akhir upacara, berbagai sesaji dari belasan Pura yang ada di Gunung Kidul, di larung ke laut. Hal itu merupakan perwujudan dari dibuangnya enam sifat buruk yang melekat pada manusia, yakni kama atau nafsu biologis, rakus, kemarahan, mada atau kemabukan, kebingungan, dan sikap iri hati. Dengan rangkaian upacara pensucian diri ini, umat Hindu siap menyongsong Hari Rai Nyepi, tahun baru Saka, 1931. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Erwin Hidayat, Metro TV. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Erwin Hidayat, Metro TV.